Ini udah kita campur air, empat ya, tinggal kita aduk Nah airnya cukup 3 cedok kalau saya, karena saya buat pakannya Nggak becek, cuma sekedar lembab saja bosku Pakannya lembab, tapi jadinya kayak kering jadinya bosku Jadi dia tahan lama juga Oke, baiklah bosku semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Pertanakan Nidoanfa Video kali ini ayam di usianya 52 hari bosku Jadi di usia 52 hari ini, kita akan lakukan pemberian pakan Jadi di usia 52 hari ini, kita akan lakukan pemberian pakan Sudah kita siapin, 5,250 itu 5 kg ya Maksudnya, karena 250 gramnya itu berat embernya Jadi kita pindahin dulu ke baskom oke Nah jadi ini ya, sudah kita pindahin Nah sekarang kita langsung ke jamu Kalau racikannya sudah saya bahas di video ini ya Nah sekarang saya menggunakan jamu ini bos Herbal grow ya Saya nggak lagi pakai jamu SN Itu karena ini ya Saya sudah pernah bilang, ayamnya itu terlalu agresif bosku Karena memang herbal SN itu bagus jamunya Emang fisik ayamnya bagus-bagus juga Tapi kekurangannya, ayamnya terlalu agresif Jadi ya ini ya Apa itu sering berkelahi dan akibatnya ada juga yang kanibal Nah kalau untuk ayam pejantan Pejantan mungkin bagus bosku Karena tidak ada faktornya untuk kanibal itu kurang Nah tapi tidak menutup kemungkinan ya Tapi kalau untuk ayam bangkok atau kampung itu dia Jauh lebih ganas Jadi makanya saya pakai ini Ini kalau mau pesan bisa langsung sama saya bosku Jadi bisa sama saya langsung Insya Allah Ayam bosku semuanya sehat, aman Sampai panen Jadi penggunaannya ini Untuk 5 kg saya kasih 1 sendok setengah bosku Ini juga murah Gajah munyah Nggak mahal-mahal Nih segini ya 1 sendok segini Ini warna dan baunya Sama seperti Herbal SN bos Sama ya Ini setengahnya Nah jadi kita simpan Ini 1 kg ini bos Beratnya Nah jadi langsung Jadi aduk dulu seperti biasa Nah setelah diaduk kita Campurkan air E4 Nah ini adukannya kan Udah saya pakai 1 banding 2 Dengan konsentratnya 1 kg Bandingan adukannya Atau konsentrat 1 kalung Nah jagilnya 2 kalung itu bosku Udah saya pakai Adukan ini Nah jadi airnya Nggak usah banyak Seperti mana 5 cedok Sekarang cukup 3 cedok saja Karena Tepungnya nggak ada lagi ya Nih Jadi kita langsung saja Kasih air E4 bosku Ini udah kita campur air E4 ya Tinggal kita aduk Nah airnya Cukup 3 cedok kalau saya Karena saya buat papkannya Nggak becek Cuma sekedar lembab saja bosku Jadi Kita aduk Nah jadi di usia ayam 52 hari ini Ini yang di atas ya Yang KUB 52 Sama Elba Kalau yang Senkup Jarak selisih 13 hari atau 12 hari bosku Saya lupa belum lihat catatan Tapi di atas 10 hari yang pastinya Jadi Kita aduk dan langsung kasih makan Ke ayamnya oke 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 jadi adukannya sudah lembab gini Baru siap Kita kasih ke ayamnya ini Ayamnya udah Ini yang Saya lepas yang kedel ya Ini adukannya Nggak sabaran Jadi langsung Saya kasih dulu makan ya Baru nanti saya lihatin proses Ayamnya makan Karena saya sendiri rekam ya bos Nah jadi ini ya bosku Ayamnya Udah kita Kasih makan Udah selesai nih Nah jadi bentuknya gini Pakannya Lembab Tapi jadinya kayak kering Jadinya bosku Jadi dia tahan lama juga Nih Ini Senkup nih Usianya dibawain Atas ini Selisih 12 atau 13 hari Lupa saya Yang pastinya ya Di atas 10 hari Nah jadi Ini Jamu itu Ya saya karena Menggunakan pool jamu Karena memang Tidak main vaksin Dan juga ini kan Untuk calon indukan Makanya Dia Dia Sehat terus Selalu sehat Insya Allah bosku Mohon doanya Nah Jadi Alhamdulillah Selama ini Ayamnya lahap-lahap Semua makannya ini Ini yang Saya lepas ini Ada yang emang Kedil Nah kayak gitu Yang kedil Ada juga yang Korban kanibal Karena Ini ya Nih kayak gini Sayapnya ini Luka nih Nah Kenapa itu ya Karena Saya pakai jamu Yang SN Nah tapi Itu Kalau mungkin Takarannya Dikurangin sedikit Bos Bisa jadi Dimanfaatkan Untuk AIM kampung Tapi kalau saya Kemana tuh Kebetulan Dapat yang Jamu ini Bagus Dan juga Murah Harganya bos Makanya Saya Langsung Karena banyak Yang pakai Saya langsung Juga pakai Dan alhamdulillah Bagus-bagus Dan Ayamnya Mulai tenang Tidak terlalu Agresif Dan yang pastinya Tidak lagi Yang namanya Kanibal Alhamdulillah Jadi ya Nah ini Ini Kemal Buntuknya nih Ini kan Tapi Sudah sembuh Karena saya langsung Lepasin Karena ketawan Kalau yang Tidak ketawan Itu yang bahaya Bosku Bisa-bisa Lewat Ayam Nah Jadi ya Ini informasi Real untuk Bosku semuanya Saya informasi Ini juga Pantetnya Kalau tidak salah Tuh Ini lepas Ini sayap Nah Jadi bosku Ya Segitu dulu ya Video dari saya Ini Real Informasi Yang saya share Kepada bosku semuanya Tanpa Saya tutup-tutupin Nah Jadi Apa yang saya alami Di lapangan Itulah yang Terjadi Bosku Nah Jadi Tidak ada Yang istilahnya Saya tutup-tutupin Dan juga Ini Real Untuk Kita berbagi Informasi Bosku Dan kalau Ada yang Orang Tidak Mau berbagi Ilmu Karena Takut Tersaingi Ya kan Sebenarnya Kalau saya Pribadi Malah Lebih senang Banyak Teman-teman Pertanak Jadi Bisa Tukar pikiran Dan Kita bisa Sharing Di bidang Petanakan Dan Tambah Sahabat Dalam Petanakan Ayam Nah Jadi Saya tutup dulu Ya Video Petanakan Dari Dwanfa Segini Dulu Ya Bosku Semuanya Salam Petanakan Indonesia Dan Sekian Terima kasih Dadah Terima kasih